Nah nanti gunakan yang ini ya, oke nanti teman-teman tinggal di klik aja seperti ini kemudian oke Dia nanti akan langsung download file dan langsung akan menginstall guys untuk box 64 versinya Oke, oke guys bagus ya tuh Oke guys setelah saya coba reset-reset ya untuk Winlator 9.0 akhirnya kita bisa main game Red Dead Redemption Oke guys ini yang pertama ya, oke dan langsung aja teman-teman disini kita coba lihat ini saya sudah setting-setting juga termasuk audionya Karena tadi saya sudah coba tes masuk itu ada bug di audio guys jadi nggak jelas kita coba langsung saja masuk ke dalam gamenya kita main normal aja Kita lihat guys untuk suaranya kalau masih error atau bug nanti saya coba setting atau reset-reset lagi guys Yang penting disini kita sudah bisa masuk ke dalam gamenya di Winlator Nah kalau kita coba lihat teman-teman disini untuk suaranya Udah cukup bagus ya Tadi disini tuh sama sekali nggak muncul suara piano ini guys, error dia Nah ini ada ya, tuh lihat guys Oke, akhirnya jalan ya Ini mana nih yang komen bang, coba dong RDR ya yang satu yang saya error mulu Nah ini bisa masuk guys ya Oke disini saya langsung coba tes ini di Poco F6 ya Dan saya pakai cooler karena jujur baru beberapa menit aja udah panas ya Oke itulah wajib pakai kipas atau cooler guys untuk mainin Winlator Oke ini dia, kita langsung aja skip Kita lihat apakah disini dia masih bug untuk suaranya Kita lihat guys, dan disini saya sudah setting-setting ke low ya Semuanya ke low Oke Dan sekarang Oke Oke guys Bagus ya tuh Sekarang lancar parah co Disini saya sudah setting Settingannya Nanti di akhir video saya bagikan buat teman-teman Oke Yang jelas seperti ini Untuk di RDR Dia bisa jalan Dan cukup lancar guys Oke ya Ini Winlator ya Winlator ya teman-teman Kita coba lihat Segini mah Lihat Larinya Baliknya Gini Main senjata Oke Cukup Tapi masih ada ya suaranya ya Suaranya agak Nah suara teriaknya masih gak Gak smooth Gak mulus gitu guys Tapi ini sudah agak lumayan lah Udah mendingan guys Nah dan juga sekarang sudah lebih stabil dan lancar Nah gitu guys Jadi kalau bisa harus pakai kipas ya mainnya ya Biar stabil Kita coba lihat guys Ini ke keretan ya Ada kereta guys Nah ini ada kereta ya Kereta apa sih ini kereta yang pakai bahan bakar itu ya Batu bara ya Oke sejauh ini masih aman Oke guys Larinya juga lancar Mantap ya Nah ini guys ya Bisa jalan guys Ya Oke Untuk settingannya Kita bahas sekarang Cuk ya Untuk settingannya Apa aja Dan gimana aja Jadi teman-teman Simak dari awal Sampai Akhir ya Oke yuk Langsung aja kita coba masuk ke Settingannya guys Untuk Winlator 9 kali ini Oke Oke guys disini kita langsung aja masuk ke settingannya ya Untuk di Winlator 9.0 Oke disini saya coba perlihatkan terlebih dahulu ya Untuk aplikasinya nih Ini guys ya Nah 9.0 ya Winlator Oke langsung aja teman-teman disini Kita masuk ke aplikasi Winlator Dan langsung aja disini kita lihat ya teman-teman Disini Untuk settingannya ya Nah kita lihat untuk di bagian setting sini Di bagian box 64 versionnya Disini kita gunakan yang 0.3 Titik 3 Kalau misalkan punya teman-teman gak ada Itu nanti langsung download disini guys Nah downloadnya disini ya Oke Cuma disini jaringannya saya matikan Nah teman-teman nanti tinggal di klik aja Oke kita coba ya Aktifkan Jaringannya biar disini teman-teman tahu dan Paham guys ya Nah langsung aja teman-teman disini kita klik Nah dia akan loading Nah ini ada box 64 ya Box 64 Teman-teman bisa lihat disini ada 0.3.3 guys Seperti itu ya Oke betar-betar Ini banyak modifikasi karena tadi Untuk wifi nya saya matikan guys Nah nanti gunakan yang ini ya Oke Nanti teman-teman tinggal di klik aja Seperti ini Kemudian oke Dia nanti akan langsung download file Dan langsung akan menginstall guys Untuk box 64 versinya Oke Kalau sudah disini gunakan performance ya Box 64 preset nya kita gunakan performance Kalau sudah disini teman-teman ya Langsung kita checklist aja Nah selanjutnya Disini saya langsung aja Kasih nama RDR ya Untuk settingan ini khusus guys Untuk RDR ini Oke Langsung teman-teman disini Masuk ke edit ya Oke ke edit Nah teman-teman disini Untuk screen size nya Gunakan 960 x 544 Biar kayak tadi Performa game nya lancar Kemudian disini Untuk graphic driver nya Gunakan turnip Adreno Adreno nya Kita pakai yang 24.3.0 guys Nah kita gunakan yang ini Dan ini kita checklist Seeing every frame nya Kita checklist Kalau sudah oke Nah Selanjutnya untuk DX Rever nya Disini teman-teman gunakan PKD 3D Nah ya Gunakan PKD 3D Kalau teman-teman gunakan DXPK Nah kalau teman-teman gunakan ini ya Kemudian kita kesini Ini gunakan yang 1.10.3 Itu nanti dia malah minta Direct 11 Jadi si hardware nya Kayak kedetek Nggak ngedukung gitu guys Nah Makanya disini kita gunakan Yang ini PKD 3D Jadi dia akan langsung Mendeteksi Nah GPU yang kita pakai Nah disini kita gunakan NVIDIA GeForce RTX 3070 guys Nah jadi Nanti ada sinkron dengan DX Rever nya Gitu guys Nah oke Kemudian disini Kalau internal teman-teman Masih banyak Gunakan yang Lebih tinggi 496 Atau 4GB ya Nah saya tapi Tadi gunakan yang 248 aja ya Karena internal nya Ini guys Apa Dikit lagi gitu Penuh gitu ya 512GB Dikit lagi penuh Pakai apa aja bang Pasti ada yang komen gitu ya Oke Jadi seperti ini ya teman-teman Jelas di Wine Configuration nya Sampai bawah sini Oke Kemudian untuk Win Component Nah Win Component disini Untuk Direct 3D nya Kita gunakan Native Windows Kemudian untuk Direct Sound nya Kita gunakan Built-in Wine Direct musiknya Native Direct Sound Built-in Wine Nah teman-teman Bisa disamakan aja ya Seperti ini Untuk setting nya Sampai visual C Plus 2010 nya Native juga Seperti ini Kemudian kita lihat Di Empowerment Nggak saya rubah Tetapkan saja Default Kemudian untuk Advanced Gunakan sama ya Preset nya dengan Yang di awal tadi Gunakan Performance Gunakan 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 lagi Nah untuk Startup Selection nya Kita gunakan Aggressive Stop ini ya Oke Seperti biasa Kemudian di bawah Windows 10 Dan seperti biasa Sampai ke CPU 3 Kita matikan Karena kita gunakan Yang 64 bit Seperti itu Oke Kalau sudah Tinggal checklist aja Dan cek dulu Masuk nggak Ketampilan awal Winlator nya Oke Kita lihat Nah guys ya Masuk Dan Langsung aja teman-teman Tadi saya sudah Perlihatkan di awal Untuk gameplay nya Seperti itu Oke Di RDR Winlator 9.0 Oke Jelas ya teman-teman ya Jadi Kalau bisa Simak dari awal Sampai akhir Samakan setting nya Atau screenshot Video nya Atau mau sambil Dilihat juga Nggak masalah Karena setting nya Kalau misalnya sih Cukup sederhan lah Cuman rubah Di X-River nya aja Ternyata Tapi ya Untuk yang lainnya Juga ngaruh Tadi juga Kalau misalkan Direct Soul nya Kita nggak rubah Itu suaranya Parah banget guys Bahkan di pas Sinematik awal Itu suaranya Nggak ada suara piano Jadi Error intinya ya Oke Jadi seperti itu aja Tonton Untuk di Winlator 9 Tes game RDR Mantap cuy Poco X6 Pro Masih bisa jalan Ya Keren Untuk game RDR Yang mau request game Apa lagi Setting nya Bisa komen aja Di kolom Komentar Oke Itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video saya Selanjutnya Mantap Sampai jumpa 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 Sampai jumpa